Hai jadi ini cara membongkar netbook aset D270 ya pertama baterainya saya lepas seperti ini kemudian saya balik lagi dan kemudian melepas bagian keyboardnya menggunakan congkel seperti ini sini ada penguncinya yang bagian tengah dulu yang dilepas penguncinya seperti ini jika sampai tombolnya lepas seperti ini enggak masalah ya bisa dipasang kembali ini penguncinya saya lepas untuk yang bagian tengah kemudian yang samping-sampingnya mengikuti dan sebelah sini oke jika penguncinya kita terlepas seperti ini keyboardnya bisa diambil ya dan yang paling susah itu pengunci yang paling kiri ini temen-temen karena ini modelnya patent tidak ada piernya ya ya sebut jadi congkel sedikit kemudian lepas soket keyboardnya kemudian disini ada banyak sekali baut lepas semua ya temen-temen satu persatu hari ini di Indonesia selamat menikmati ya teman-teman setelah semua bautnya terlepas kemudian lepas soket oh ini masih kurang satu maaf ya saya lepas terlebih dahulu ini sudah terlepas semua kemudian soket touchpadnya ini dilepas ya jangan lupa seperti ini ya sudah terlepas kemudian disini ada tulisan don't realize ini untuk membuka tutup belakang ya ini di dorong kemudian ini akan terbuka seperti ini kemudian netbooknya ditutup seperti ini dan lepas semua bagian yang ada di belakang disini contohnya harddisk saya mulai dengan harddisk saya lepas kemudian ini ada ram kemudian ini ada wifi wifi juga saya lepas dan setelah itu ada tiga baut disini 123 ini dilepas semua ya dan selanjutnya teman-teman dibuka kembali netbooknya seperti ini ya kemudian congkel dari samping seperti ini ya menggunakan tangan bisa menggunakan alat juga bisa oke ini sudah terbuka tutup atas saya terusin saja kemudian karena ini kasusnya mati total ya saya akan fokus hanya pada motherboard ini jadi yang terpenting adalah melepas motherboardnya kemudian nanti kita akan masuk pada sesi pengetesan atau pengecekan dari motherboard ini sendiri ini sebelumnya pernah dibongkar berarti teman-teman karena seharusnya itu ada bautnya yang di sebelah sini dan sini teman-teman yang bongkar yang masih pertama bongkar ini ibaratnya netbooknya masih baru atau belum pernah dibongkar sama sekali nanti nanti di sebelah sini dan sini itu ada baut ya jadi teman-teman lepas terlebih dahulu kalau yang saya tengok ini sudah tidak ada bautnya teman-teman kemudian ini adalah proses pemasangan jadi pertama masang motherboardnya seperti ini ya terus pasang ini soket mic kalau nggak salah menuju ke mic ini LCD kemudian ini speaker oke setelah itu teman-teman yang ini masih utuh silahkan dipasang satu dua ini ya kalau saya tidak karena nggak ada bautnya tadi ya kemudian pasang casing atas seperti ini kemudian pasang soket touchpad oke oke kemudian netbook saya tutup seperti ini dan saya balik dan pemasangan RAM kemudian artis dan yang terakhir wifi card kemudian jangan lupa kabel antenanya dipasang kembali ini antena untuk wifi ya setelah itu pasang 3 perusahaan yang ada disini kemudian pasang tutup bawahnya ya seperti ini yang atas dulu sebelah sini dulu maaf seperti ini yang sebelah sini dulu ya masukkan ke sini kemudian yang bawah baru ditekan oke kemudian buka lagi dan pasang semua bautnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke teman-teman setelah semua bautnya terpasang yang terakhir adalah keyboard pasang terlebih dahulu soketnya seperti ini sampai rapat kemudian baru pasang seperti ini teman-teman sudah jadi dan yang terakhir adalah baterainya oke itu tadi cara untuk membongkar dan memasang selamat menikmati selamat menikmati